Pemirsa sebagai rasa duka atas peristiwa 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, enam perwakilan umat beragama yang ada di Indonesia menggelar doa bersama untuk arwah korban tragedi Kanjuruhan. Doa dilaksanakan di depan Monumen Singotegar pada Jumat sore 7 Oktober 2022. Doa litas agama tersebut adalah untuk mengenang ratusan korban jiwa yang gugur dalam inesiden usai pertandingan arema melawan bersebaya. Doa sebagai rasa empati dan doa yang mendalam dilakukan dengan cara bergantian dari seluruh agama yang hadir, di antaranya Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konggujo. Kasubat TU Kementerian Agama Kabupaten Malang, Son Haji mengatakan doa dilakukan oleh perwakilan enam agama ini adalah sebagai bentuk rasa empati dan rasa duka mendalam bagi korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan bersama dari enam agama, di mana kami di Kementerian Agama juga menawungi mereka, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konggujo. Kita ini diinisiasi oleh teman-teman dari Lintas Agama memang untuk kegiatan ini. Tujuannya adalah satu untuk memberikan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita, khususnya Aremania, Aremanita, yang kemarin menjadi korban begitu kegiatan acara yang ada di sini. Untuk selanjutnya, kita juga berharap dengan adanya kegiatan ini, mungkin bisa diikuti oleh umat-umat dari seluruh agama yang mungkin dari kelompok lain dan sebagainya. Senajin menambahkan tragedi tersebut harus dijadikan seluruh pihak untuk melakukan refleksi. Hal itu agar tragedi serupa tidak terjadi lagi dan berharap dengan peristiwa itu bisa lebih mempersatukan bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Malang, Maksimudir, ATV melaporkan.